Kita kan udah jadi demokrasi sejak 97-98 gitu ya. Dan dulu kan orang bilang, wah kapan kita jadi demokrasi? Tapi akhirnya terjadi, 1997-98. So, setelah itu terlampaui, menurut Mary, dari tiga hal ini, mana yang akan tercapai duluan? Demokrasi udah ya. Satu, kemiskinan terhapuskan secara total dari Indonesia. Ini kan mimpi para pendiri kita. Masih mimpi sekarang. Kemiskinan terhapus. Atau, tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Atau, supremasi hukum secara total. Dan kita tahu tiga-tiganya ini kan masih, belum sepenuhnya tercapai gitu ya. Jadi, menurut insting Mary, tiga hal ini mana yang duluan tercapai? Korupsi habis, atau kemiskinan habis, atau supremasi hukum secara total, tercapai gitu. Oke. Pertanyaan menarik, Padino. Ini baru pertama kali saya dikasih pertanyaan seperti ini, apalagi keputusan tiga hal ini. Oke, ini my own personal opinion ya. Karena kalau namanya kemiskinan total, punah, dan habis, menurut saya itu gak akan pernah terjadi. Karena di negara manapun, bahkan sebesar Amerika, The Great American pun, masih ada kemiskinan, dan masih jomplang. Karena Indonesia itu besar banget gitu. Jadi gak bakal pernah bisa seratus persen setara. Terus kedua, korupsi, bener-bener totally hilang, menurut saya itu juga, tidak mungkin. Karena again, di negara seperti, kayak Amerika aja, tetap ada, bisa direduce mungkin, tetap ada koruptor gitu. Jadi, menurut saya yang mungkin terjadi adalah, yang ketiga. Nah, kenapa? Karena hanya dengan, yang ketiga duluan ini, yaitu supremasi, perhukum, kedaulatan hukum. Karena, kalau hukumnya itu, jelas, tegas, bener-bener bisa ditegakkan, dan semua orang bener-bener, mengikuti itu, baru yang dua ini, bisa dijalankan. Korupsi bisa, diminimalisasi, apakah hampir ditiadakan gitu. Misalnya contohnya, seperti kayak Singapura gitu kan. Dan, dari situ baru bisa ada pemerataan, dan tarif hidup manusianya, pasti naik. Jadi, kalau saya bisa, memilih antara tiga ini, menurut saya, kalau yang satu dan dua itu terjadi, pasti karena yang tiganya itu, sudah benar-benar terjadi, dan dilakukan dengan benar duluan. Iya. Itu menurut. Pertanyaan yang bagus. Dan sudah siap jadi anggota DPR ini. Waduh, ya. Aduh, itu kayaknya lebih gak berbakas lagi, jadi anggota DPR. Pertanyaan yang bagus, ya. Iya, iya. Apa yang Anda pikirkan? Saya pikir, semua orang akan memiliki jawaban yang berbeda. Iya, memang. Tapi memang, memang hukum yang paling dekat kita bisa capai. Kalau korupsi memang, aduh, susah sekali ya. Korupsi. Karena budaya korupsi terlalu, apa namanya, terlalu kuat cengkeramannya, gitu. Kemiskinan tergantung. Kalau kemiskinan absolut, kan ada istilah kemiskinan absolut, ya. Nah, itu mungkin bisa dicapai dalam 20-30 tahun ke depan. Tapi kalau kemiskinan yang lebih umum, gitu ya. Nah, kayak Mary bilang, di Amerika pun masih ada, gitu. Kecuali Singapura, ya. Singapura. Malaysia orang bilang, udah gak ada kemiskinan lagi. Secara officialnya, apa mereka bilang, gitu ya. Tapi itu pun kita gak tahu kapan. Tapi ya, hukum ya. Hukum harus di... Yang paling mungkin ya. Tapi berarti itu apa? Polisi harus bersih. Jaksa harus bersih. Ya kan? Hakim harus bersih. Nah, itu. Mudah-mudahan, ya, 10-20 tahun lalu. Kemudian akan bisa tercapai. Saya baru keluarin video juga sih hari ini. Oh, oke. Intinya, bilangin, ya seperti yang Mary bilang, polisi harus punya tujuan strategis 2045 menjadi lembaga yang paling, bersih di NKRI dan polisi yang paling bersih di Asia Tenggara. Wow. Itu tantangan saya sebagai pembayar pajak ya. Saya bilang, bisa gak? Mudah-mudahan bisa. Insya Allah bisa. Ya, amin. Sampai jumpa.